Pemirsa kita awali berita pertama hari ini. Warga desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran digegerkan dengan rusaknya puluhan makam di tempat pemakaman umum sawahan. Kebanyakan makam yang dirusak oleh orang misterius itu mengalami kerusakan pada bagian nisan dan sebagian laki dibongkar hingga rata dengan tanah. Adanya peristiwa perusakan makam oleh orang yang tak dikenal membuat keresahan di masyarakat. Masalah pembokaran makam menjadi polemik di tengah warga desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran. Warga menyayangkan akan aksi perusakan makam yang dilakukan oleh orang misterius tersebut. Juru kunci makam Supiani menjelaskan jika tidak tahu pasti siapa pelaku perusakan makam tersebut. Di tempat pemakaman umum itu ada puluhan makam yang dirusak. Seluruh makam yang dirusak kebanyakan makam yang sudah dikeramik dan dikicing. Terus ini ada warga yang memberitahu bu? Sementara itu, Kepala Desa Yosomulyo Joko Utomo Purniawan mengatakan makam tersebut merupakan tempat pemakaman umum milik desa. Di lokasi itu juga ada salah satu makam milik tokoh agama di desa Yosomulyo yang sengaja dirusak. Untuk menjaga kondisi dan situasi tetap aman, pemerintah desa sudah mengantisipasi gejolak masyarakat. Pemerintah desa meminta agar warga tetap tenang, tidak terprovokasi, serta tidak boleh menuduh orang tanpa menunjukkan bukti terlebih dahulu. Ya kami baru tinjau lapang ya Pak, memang sebagian sudah dibersihkan dan ini memang kelihatannya ada kepentingan atau indikasi yang lain untuk terjadi di sawahan ya, di kuburan itu ya. Kami berharap bahwa di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini lah marilah masyarakat ini ayo ya jangan sampai terprovokasi dengan asaan-asaan yang kurang benar ya. Hingga saat ini warga juga tidak tahu siapa perusak makam tersebut. Guna mengantisipasi hal serupa, pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Babin Kamtipnas maupun Babinsa, guna menjaga kondisi desa tetap aman. Dari Banyuangi, Krida Herbayu, Nasional TV melaporkan.